Intro Hari-hari ini kita hidup dalam era dimana kaya, sukses, terkenal itu ternyata mudah tapi bahagia Tidak semuanya bisa karena itu mari kita belajar kali ini bagaimana kita menjalani hidup dengan bahagia Khususnya di dalam keluarga, khususnya lagi di dalam pernikahan Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari jurnal penelitian Wardani tahun 2012 Yang berjudul kepuasan pernikahan pada istri di awal pernikahan Nah dalam penelitiannya Wardani menekankan bahwa bagi wanita dan tentunya sebenarnya juga bagi pria Tapi dalam penelitiannya yang diutamakan adalah bagi istri Maka keterbukaan itu variable yang sangat penting Yang memberikan sumbang sih pada kebahagiaan lebih dari 30% Nah saya akan bahas dalam episode kali ini mengenai keterbukaan ini Sehingga perlu dibangun karena ternyata pengaruhnya pada kebahagiaan cukup penting Keterbukaan itu membangun kepercayaan Dan kepercayaan itu memelihara, menumbuhkan cinta Kepercayaan membuat orang tidak mudah cemburu Cemburu membuat pertengkaran dan merusak cinta Nah sebaliknya ketidakterbukaan atau tertutup itu membuat pasangan menduga-nduga Merasa tidak aman Wah jangan, jangan Dari jangan-jangan lalu sensitif lalu mengintrograsi Yang satu merasa dicemburui lalu bertengkar lalu berantem Karena berantem akhirnya tadi dicemburui karena tidak ada apa-apa Jadi apa-apa lalu jadi bubar Nah itu berawal karena ketertutupan yang membuat orang lain atau pasangan merasa gelisah Merasa kok dia tidak percaya sama saya, kok dia tidak terbuka dengan saya Nah ketertutupan itu merusak relasi Karena itu saya mau bahas lebih dalam lagi Nah gimana caranya kita bisa mengembangkan keterbukaan di dalam pernikahan Nah bagaimana kita ini membangun keterbukaan di dalam pernikahan Maka caranya ya kasih contoh aja katis teladan Kita mulai dari diri kita mulai terbuka Kalau misalnya kasih uang ke adik, kalau itu bikin bertengkar mungkin keterbukaan yang lain dulu Misalnya menyampaikan isi hati, aku tuh senang sama kamu gitu ya Keterbukaan yang bagus-bagus dulu gitu ya Tadi dapat bonus nih, dapat sekian nih, kasih gitu ya Mulai bercerita ya, karena keterbukaan itu dibangun lewat bercerita Tentu cerita yang baik-baik terlebih dahulu Nah nanti baru mulai bertahap terbuka misalnya angan-angan Wah saya tuh pengen sekali membantu orang tua, ya saya mulai dengan orang tua kamu dulu ya Nah selalu mulai dengan kebaikan terhadap keluarga pasangan misalnya Tapi itu awal keterbukaan, supaya nanti dia juga bercerita mengenai impiannya, cita-citanya, isi hatinya Ya kalau kita terbuka maka tentu sikap itu menular Tapi kalau kita tertutup, kita menuntut dia terbuka Ya kamu tuh terbuka dong, nah situ juga nggak terbuka gitu ya kan Tapi kalau kita bercerita aja nggak usah menuntut, tapi kita bercerita maka itu adalah awal keterbukaan yang baik Tips berikutnya adalah bersikaplah bijaksana saat pasangan anda terbuka Misalnya dia terbuka nih, ngasih tau, kalau tadi ngasih uang ke adik Wah saya tuh bangga punya pasangan, kamu nih orang yang baik hati gitu ya Jangan dia terbuka dimarahi Walaupun mungkin isi keterbukaan itu lah, kok ngasih uang adiknya Nah kalau misalnya nggak setuju, jangan tidak setuju ngasihnya Tapi misalnya nggak setuju jumlahnya Karena, nah karenanya ini mesti bener Kita besok bulan depan ada pengeluaran ini, 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 ini Supaya dia mengerti bahwa ada pengeluaran Siapa tau dia akan terbuka berikutnya Oh saya tau juga kok, karena saya masih punya pemasukan yang lain Nah maka dengan sikap yang baik dia akan lebih terbuka lagi Tapi kalau kita bersikap yang tidak baik, dia berhenti terbuka Bangunlah keterbukaan, karena itu salah satu kunci Membangun kepercayaan dan kepercayaan Membangun cinta dan cinta membuat orang bahagia Terima kasih sudah menonton!